Saudara Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya di BUMN tidak akan melakukan unsur nepotisme dalam model bisnisnya, terlebih dengan adanya temuan snek atau makanan ringan bergambar Kaisang Mangarap, putra Presiden Jokowi di pesawat Garuda. Selama juga tidak ada uang negara masuk ke dalam snek itu, gitu ya. Ya menurut saya kan ini pasar bebas. Kalau di dalam Garuda itu juga ada snek-snek asing, merek asing gitu, ya kan? Atau juga ada snek lokal, ya kembali kalau saya konteks-konteksnya ya open market. Selama tadi ya itu tidak ada unsur daripada korupsi. Banyak pengusaha nasional mau maju, ya mau berkembang, tetapi selalu konteksnya jadi politis. Kasian loh pengusaha nasional. Kasian pengusaha nasional kalau maju berkembang, tapi konteksnya politis. Tadi Anda katakan bahwa naif kalau dikatakan seperti itu. Bung, Fatul Bari, apa yang Anda maksudkan dengan naif? Ya tadi kalau Bang Ari yang anggap orang-orang Garuda ini nggak ngerti politik dan lain sebagainya, menurut saya naif ya. Dan jangankan direksi manajemen Garuda, tukang ojek, tukang beca, masyarakat di jalan yang ngerti politik semua. Bahkan kadang mungkin lebih ngerti mereka dibanding sebagian orang-orang yang ada di kampus. Jadi sensitivitas itu harusnya ada dan pasti ada, Anda punya asumsi begitu? Masa BUMN sebesar Garuda nggak punya sensitivitas terhadap hal tersebut manajemen dan menurut saya sangat naif gitu. Jadi baiknya pernyataan-pernyataan yang ada dari BUMN dan sebagainya, ini harusnya setidaknya pertama, minta maaf gitu. Ini hal yang harus dilakukan menurut saya, karena ini aspek etis yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang kedua, jelaskan ke publik gitu. Dan memang kalau ini tidak ada unsur ya, tidak ada unsur nepotisme tadi yang anggap prosesnya juga sesuai dengan prosedur, sampaikan saja. Tapi sisi etika itu yang paling awal dan harusnya minta maaf. Karena hal-hal seperti ini harusnya di masa reformasi tidak terjadilah. Mengundang kecurigaan, terlalu naif kalau seandainya tidak tahu politik dan tidak punya sensitivitas. Kalau ada putra presiden fotonya, walaupun animasi, di dalam snek atau makanan ringan di pesawat Garuda. Bung Arya. Iya, saya melihat ini teman-teman TKS kok jadi menghantam pengusaha lokal ya. Oh iya, ini klur ya. Kalau saya lihat, ini kasihan. Ini kasihan. Ini kasihan. Tolong saya belum bisa saya ngomong. Bayangkan ada anak-anak, dia bikin snek, sudah masuk sejak berapa tahun lalu di Mas Garuda. Bang Ahmad Fatul aja udah pernah, itu sebelum ada gambarnya Kaesang. Baru pengusaha lokal tersebut di-endorse oleh Kaesang. Kemudian sekarang dikatakan nepotisme. Padahal itu jauh-jauh hari udah ada. Udah dimakan juga sama Bang Fatul di Garuda gitu loh. Tapi karena saya jelaskan, ini kerjasamanya sebelum. Kasian gitu loh pengusaha-pengusaha lokal kita hanya gara-gara urusan semua dibawa ke politis gitu. Jadi pengusaha banyak, pengusaha lokal banyak. Gak perlu juga mengampilkan persen. Gini Pak, pengusaha lokal banyak. Ketika ada yang maju, Bapak hantam. Bapak hantam. Pengusaha lokal dalam konteks ini ya salah lah. Saya mau beritahu bahwa ketika Garuda mengambil pengusaha lokal, dia ini triks. Dan ini jauh-jauh hari. Udah bertahun, 2 tahun lalu. Kerjasama Garuda. Gak ada urusan sama nepotisme. Mereka bertarung bisa masuk ke Garuda, pengusaha UMKM lokal. Sekarang dia cari endorse. Dapatnya endorse-nya adalah kaesang. Kemudian mereka memasukkan barang yang sama. Hanya ada gambar kaesangnya. Langsung dituduh nepotisme lah, korupsi lah, dan sebagainya. Tolong juga teman-teman politik. Tolong dong, kita kan udah terdas-terdas semua nih. Ayo lah, kita gali lah sebenarnya bagaimana. Kecuali tadi misalnya. Jangan dibawa ke politik semua lah. Kecuali tadi misalnya, itu sudah dibikin kerjasama setelah ada kaesang. Itu betul, Bapak mungkin bisa curiga. Ini jauh-jauh hari. Gak ada urusannya. Kita jangan semuanya-semuanya dibawa politik. Dibilang bahwa ini, apalagi urusan diskuit kecil. Itu gak diurusi lagi sama menjaga level atas gitu loh. Itu udah level bawah banget. Kalau bahwa mengatakan bahwa, mungkin aja mereka. Tidak seperti Bapak juga. Dengan konstruenya yang mengatakan bahwa semua politik. Enggak, mereka enggak. Tapi ya, biasa aja dimasukkan sebagai endorse. Lesai, gak ada masalah gitu loh. Jadi, tapi kan gini. Begini, bukan ke wajah itu juga sering kemudian jadi kritikan di Menteri BUMN. Misalnya, di ATM-ATM Himbarah. ATM-ATM BUMN yang kemudian ada foto Pak Menteri Erick Thohir misalnya. Itu kan kemudian juga jadi masalah. Itu mungkin karena dianggap biasa. Begitu Menterinya jadi yang lain dianggap biasa kali. Bukan, bukan gitu. Karena gini, jauh-jauh hari pun gak ada masalah. Sekarang aja orang masalah-masalah gitu. Gak ada masalah gitu loh. Ini kan gitu aja. Jadi, janganlah kita dikit-dikit dibawa ke politis. Dikit-dikit dibawa ini. Padahal itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang bagus gitu loh. Coba, coba Bu Kaiman. Coba lihat siapa sih. Trick ini siapa sih? Anak muda ini. Yang bisa masuk ke tengah-tengah pertarungan dengan snek-snek besar gitu. Dan kita hanya gara-gara mereka pakai kaesang. Ya, saya setuju bahwa ada makanan ringan itu adalah untuk meningkatkan produsen-produsen lokal. Meskipun, tadi saya katakan bahwa ketika ada wajah tentu itu menjadi hal yang sensitif. Pertanyaannya, apakah senaif itu bahwa katakanlah tingkat manajemen Garuda yang dibawa, apakah manajer dan seterusnya itu kemudian tidak punya sensitivitas. Bahwa ini bisa jadi masalah nih, viral dan lain sebagainya. Ya, kan gini mas. Kita nggak boleh pakai perasaan kita semua dong. Kita nggak boleh pakai persepsi kita mengenai manajemen dan yang dibawah untuk hal itu. Nggak boleh pakai perspektif kita seperti semua. Makanya ketika seperti itu langsung, wah sampai ke level atas, sampai ke direktur, loh kok ada ini ya. Makanya daripada kontroversi, mereka hentikan. Jadi itu saja. Nah, itu adalah langkah yang hilang oleh manajemen Garuda. Ketika tahu, kok begini? Oh yaudah, kita hentikan gitu. Kita aja nggak tahu kok, saya aja nggak tahu kok. Emang sampai level atasnya? Enggak lah. Level-level di bawah itu, Mas. Tapi yaudah lah. Karena masa kita semua, masa anti-usungan tusuk gigi juga sampai level ke atas keputusannya kan? Enggak lah. Itu level di bawah lah. Kita ini kan bagi-bagi manajemen keuangannya. Apalagi kan manajemen Garuda kan fokusnya ke masalah kerugian Garuda. Bukan harusan... Oke, Bu Fatu Bari. Ya, itu tadi sudah saya jawab semua. Jadi apa yang dikatakan justru menurut saya tidak ada menjawab. Dan ya lama-lama terlalu banyak apologinya gitu. Jadi hal-hal yang standar dalam sisi etik, hal-hal yang simple dalam kenaifan kalau nggak ngerti politik, hal-hal yang simple kalau pengusaha nasional juga banyak, bukan hanya satu dan punya endorser yang sama dengan anak presiden. Terus saya hal-hal yang seperti itu, kalau kita jelaskan lebih lanjut tentu banyak alasannya. Jadi misalnya manajemen Garuda harus menjelaskan ini secara jelas dan tidak ada konflik kepentingan. Itu yang harus berlaku kan? Yang menurut saya pertama minta maaf lah. Itu yang paling standar ya. Karena ini aspek etik yang sangat sensitif bagi kita yang sudah reformasi sudah lama, menyunjung tinggi, menolak aspek AKN dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak ada unsur secara langsung. Tetapi etis ini tentu di atas segalanya. Untuk memberikan teladan kepada publik, anak presiden, presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya tunjukkan dong keteladanan. Dan manajemen di bawahnya juga jangan naif gitu. Jangan seolah-olah asal bapak senang, pengun untuk menampakkan diri dan sebagainya. Simple saja hal seperti ini. Bang Ari juga harusnya menjelaskannya lebih rasional dong. Kalau seperti ini Bang Ari aktivis, anti korupsi dan sebagainya, tunjukkan kalau seperti itu. Bang Ari, akankah Garuda minta maaf dan menjelaskan secara gamla secara resmi? Itu urusannya teman-teman Garuda lah itu ya. Kan BUMN holdingnya. Ya, gini bos. Kita ini ada kerjaan kita lebih besar daripada usaha-usaha seperti itu. Ini bukan soal etika. Mungkin KS-nya pun nggak tahu. Siapa yang sadar kalau itu masuk ke-Garuda? Mungkin dia juga nggak tahu. Siapa yang ngerti? Nggak ngerti? Iya. Jadi, yaudah lah. Kalau masalah hal kecil, dia nggak ngerti. Asa yang remeh-remen dan sensitif. Kita setinggi tapi nggak diurus. Apalagi tadi dikecang sama KKN. Tadi Bang Ahmad Fatul udah ngakui bahwa dulu dia bakal triks juga udah lama juga. Coba kita cek kapan kerjasama endorsement-nya KS-nya. Kan baru-baru juga, baru-baru nggak. Ini ada apa sih nih kok tiba-tiba? Saya cek, oh baru dua minggu lalu mereka kerjasama untuk nge-endorse. Ya, mungkin KS-nya nggak tahu, tapi manajemen Garuda harusnya tahu bahwa ini punya sensitivitas. Itu kan logikanya. Ini level terbawah, Aiman. Apakah urusan pulpen ada di urusan kompas sampai ke level direkturnya kompas? Nggak bisa. Kalau saatnya ada sensitivitas tentu dilaporkan ke atas kan? Itu hal yang biasa dalam koordinasi sebuah perusahaan. Jangan sampai ke level direkturnya. Logika-logika kayak gitu tuh kalau kita terafkan diberbagi kementerian, diberbagi BUMN kita. Itu akan banyak sekali. Jadi seolah-olah menganggap hal itu remeh. Tapi kalau dikumpulkan mungkin seluruh BUMN, seluruh kementerian, ini apa jadinya coba? Dan ini makanya ke atas sih. Harus di jaga secara baik gitu loh. Justru gitu nih Mas. Jangan semua dibawa ke politik kayak Mas Kira. Jadi konteks ini juga konteks etis gitu loh. Jadi bukan seolah-olah nih karena anak presiden kita ini naik politik. Orang konteks etis kok. Etika dalam bernegara, mengolah pemerintah, harusnya di jaga gitu. Saya tanya, apakah kita bukan politik sosial? Apakah presiden PKS sudah bisa mengendol? Gimana Bung Arya? Sebentar Bung Fatul. Gimana Bung Arya? Apakah presiden PKS tidak pernah mengendolkan UMKM? Ya endorse UMKM, tapi UMKM kan juga banyak. Jadi kalau Bang Arya merupakan logitah tentang UMKM, dan di dalam konteks ini ada Kaysang, naif menurut saya kalau nggak ada politik. Nggak lah. Jangan, 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 Jangan berpikir dengan cara kita sendiri. Ini perspektif publik. Kan perspektif kita sendiri, ini perspektif publik. Coba Bang Arya tanya diri Bang Arya sendiri. Bang Arya, itu kan asli. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Kena kembali diri Bang Arya sendiri, bahwa ini ada satu hal yang tidak perlu kita jaga. Baik, tentu apresiasi terhadap Garuda Indonesia yang telah menarik snack ini. Meskipun juga tadi ada, dalam tanda kutip ya, tantangan dari PKS, fraksi DPR yang merupakan oposisi di pemerintahan. Yang meminta agar seharusnya dilakukan penjelasan secara resmi dan juga permintaan maaf. Apakah itu akan dilakukan tidak atau relevan atau tidak dalam kasus ini, tentu itu berpulang kepada Garuda dan juga kementerian BUMN sebagai, dalam tanda kutip, pembinanya. Baik, terima kasih. Bung Arya Sinulingga telah memberikan formasi dan klarifikasinya di Sapa Indonesia Malam dan juga Bung Amat Fatul Bari dari Partai Kedilan Sejahtera, wakil Sekjen Partai Kedilan Sejahtera telah memberikan formasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.